Assalamualaikum bunda, kali ini kita masih buat ide jualan murah meriah yang mudah membuatnya berbahan dasar mie Jika dijadikan sebagai ide jualan, insya Allah ini laris manis Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya Pertama-tama siapkan mie kuning, ini modalnya 1 pak seperti ini 10.000 rupiah, isinya ada 500 gram Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 150 gram aja Mie-nya ini akan dilunakan dengan cara direbus atau boleh juga direndam dengan air panas ya Tapi memang lebih lama Nah ini airnya udah siap, langsung aja dimasukkan mie-nya dan kita masak sampai matang Sambil menunggu mie-nya ini matang, kita akan menyiapkan bahan lainnya Siapkan 3 batang daun bawang, ini daun bawangnya diiris tipis Jika sudah, sekarang kita akan melihat mie yang tadi direbus Nah ini mie-nya udah matang ya, udah lunak Tapi teksturnya masih kokoh, gak kelembekan Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan Mie-nya ini kemudian digunting-gunting sedikit Agar nanti gak kepanjangan saat dijadikan sebagai isian Atau boleh juga tadi sebelum direbus diremukan terlebih dahulu Kemudian disiapkan bawang 2 siung, bawang putih 2 siung, dan cabai merah keriting 3 siung Nah semuanya ini di blender Nah seperti ini udah halus, ini nanti akan kita gunakan untuk menumis Siapkan juga bakso kerikil 20 buah Ini disebut bakso kerikil karena ukurannya lebih kecil ya dari bakso biasa Model bakso kerikil 20 buah seperti ini Rp4.000 Nah ini bakso-nya dipotong kecil-kecil aja ya Agar nanti mudah saat dijadikan sebagai isian Kemudian siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis Dan masukkan bawang merah, bawang putih, serta cabai yang tadi sudah disiapkan Nah ini kita tumis sampai cabai bawangnya ini matang dan wangi Serta airnya menyusut Nah seperti ini udah matang ya Kemudian masukkan bakso yang tadi sudah dipotong kecil-kecil ya Tambahkan juga seasoningnya Ini ada garam setengah sendok teh Kaldu bubuk 1 sendok teh Lada bubuk 1.4 sendok teh Dan gula pasir 1.4 sendok teh Nah ini kita oseng-oseng sebentar ya Sampai bakso-nya ini matang Nah ini bakso-nya udah matang Kemudian masukkan mie yang tadi sudah direbus Tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis Tambahkan juga saus tiram Sekitar 1 sendok makan Nah ini kita aduk Sampai tercampur rata Dan daun bawangnya ini sedikit kayu Nah seperti ini udah rata ya Ini daun bawangnya juga udah matang Ini bisa dikoreksi rasanya Jika sudah oke Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah Dan didinginkan Sekarang kita akan menyiapkan kulit pangsitnya Ini saya gunakan kulit pangsit yang ukuran besar Dan cukup tebal Saya beli yang kiloan kulit pangsit seperti ini 18.000 rupiah per 1 kilogramnya Isinya ada sekitar 80-90 lembar gitu Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 16 lembar aja Oh iya lupa siapkan juga untuk perekatnya ya Untuk perekatnya mudah Hanya gunakan 1 sendok makan tepung terigu Yang dilarutkan dengan sedikit air Sampai didapat kekentalan yang sedang Nah kira-kira kekentalannya seperti ini Ambil satu lembar kulit pangsit Kemudian ini dioles dengan larutan terigu Di keempat sisi pinggirnya Letakkan sekitar 1-2 sendok makan mie goreng Yang tadi sudah kita buat Kemudian ini ditutup seperti ini Agar bagian atasnya ini nanti gak terbuka Saat digoreng Ini dipincuk atau ditusuk dengan tusuk gigi Atau boleh juga dengan potongan lidi ya Nah ini keempat sisinya Kita tekan-tekan agar melekat dengan kuat Nah jadinya seperti ini Bagaimana mudah ya bunya cara membuatnya Hasilnya juga cukup unik dan jumbo Ambil satu lembar kulit pangsit Kemudian keempat sisinya Diberi larutan terigu sebagai perkat Letakkan 1-2 sendok makan mie goreng Yang tadi sudah kita buat Kemudian ini ditutup seperti ini Seperti lipatan dimsum ya Hanya saja ini isiannya gak lengket Jadi kita memerlukan tusuk lidi Agar bagian atasnya ini Gak terbuka nanti saat digoreng Nah ini keempat sisinya Dipencet-pencet ya Agar merekat dengan kuat Jika bunda membuat seperti yang ada di video Maka satu resep ini Akan menghasilkan 16 pangsit mie pinjuk seperti ini Lakukan hal yang sama sampai selesai Jika sudah disi semua Ini bisa disetok Tinggal dimasukkan saja Dalam warian tertup rapat Kemudian disimpan di kulkas bawah Tapi ini akan langsung digoreng saja Siapkan minyak secukupnya dalam wajan Untuk menggoreng Jika sudah panas Langsung saja dimasukkan pang mie pinjuknya Ini kita goreng Sampai pangsitnya ini crispy Berwarna agak kecoklatan Jangan lupa dibalik Agar matangnya berata Ini kita goreng menggunakan api sedang saja ya Agar keriuknya nanti lebih tahan lama Nah ini sudah matang Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan Untuk yang berikutnya sama Ini tetap kita goreng menggunakan api sedang saja Nah ini yang barusan tadi digoreng Hmm ini kelihatan unik dan mantep banget Secara ukurannya cukup jumbo Hampir selebar telapak tangan saya Pastinya ini jika dijadikan camilan cukup mengenyangkan ya Jika untuk jualan dan ingin dititip-titip di kantin Ini bisa dikemas menggunakan plastik mica Ini saya gunakan yang ukuran 7x14 cm Ini bisa diisi 3 buah Tambahkan juga saus sambal sasit sebagai pelangkap Jangan lupa tempelkan label sticker thank you Agar terlihat lebih menarik Atau kalau mau dijadikan sebagai snack box Juga mantep ya Ini dikemas menggunakan plastik OPP Yang ukuran 11x11 cm Oh iya jika bunda tertarik Membeli label sticker thank you seperti ini Agar lebih mudah Saya sudah menuliskan link pembelian online-nya Di deskripsi Silahkan di cek Soal rasa jangan diragukan lagi Ini enak loh bun Ini jika dimakan hangat-hangat Kulit pangsitnya crispy Berpadu dengan lezatnya mie goreng yang ada di sebelah dalam Ini mie goreng yang gurih seperti ini Sangat cocok dimakan dengan pangsit yang crispy Hmm pokoknya ini mantep banget Bunda harus coba ya Selain lezat juga mengenyangkan Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Untuk kerincian modal dan resep Sudah saya tulis di deskripsi Silahkan di cek Tapi untuk modal dan harga jual Hanya hitungan kasarnya aja ya Apalagi harga di setiap daerah Bisa berbeda-beda Terima kasih ya Sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda Harga laris manis Mohon maaf ya jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum bunda Kali ini kita buat ide jualan lagi Yang murah meriah Berbahan dasar tape Yang pastinya rasanya enak Dan insya Allah laris manis jika untuk jualan Yuk langsung kita lihat aja Cara pembuatannya Pertama-tama siapkan tape singkong Ini beratnya 500 gram Saya beli harganya 5000 rupiah Tapenya ini dihaluskan Disini saya menghaluskannya Menggunakan garpu aja Seperti ini Sambil dibersihkan ya Kalau masih ada sumbunya Atau singkong yang masih mengerindil Atau kalau mau lebih cepat Boleh juga menggunakan chopper Nah jika sudah halus Ini tape-nya bisa disisihkan terlebih dahulu Siapkan juga keju cheddar Ini saya gunakan yang murah meriah aja Modalnya hanya 13.000 rupiah per 250 gram Dan yang terpakai untuk satu resep ini Hanya 50 gram aja Kejunya ini diparut Menggunakan parutan keju Siapkan juga mesis coklat Ini saya beli yang curah Harganya murah Hanya 7.000 rupiah per 250 gram Dan untuk satu resep ini Kita gunakan sedikit aja ya Sebagai variasi dari topping keju Siapkan juga susu SKM putih Ini gunakan 2 sendok makan aja Atau sekitar setengah saset SKM Yang saset kecil Oh ya siapkan juga untuk perkatnya Gunakan 1 sendok makan tepung terigu Yang dilarutkan dengan sedikit air Sampai didapat kekentalan yang sedang Nah seperti ini udah cukup ya Ini udah siap untuk dijadikan Sebagai larutan perkat Kemudian siapkan wajan Dan masukkan margarin 1 sendok makan Masukkan juga tepe singkong Yang tadi sudah dihaluskan Juga tambahkan tepung terigu 2 sendok makan Ini tepung terigu curah biasa aja ya Yang banyak di warung-warung Kemudian tambahkan juga gula pasir 2 sendok makan Atau kalau bunda lebih suka manis Boleh ditambahkan lagi untuk gulanya Juga masukkan susu SKM putih 2 sendok makan Nah ini kita aduk dulu ya Dan kita masak sampai tapenya ini Teksturnya agak kering dan kalis Dengan dimasak seperti ini Jajanan kita nanti akan lebih awet Dan juga raginya akan mati ya Jadi fermentasinya akan terhenti Nah seperti ini udah cukup Ini tapenya udah cukup kalis Sudah kering Jika sudah seperti ini Ini bisa langsung diangkat Dan dipindahkan ke dalam wadah Ini sudah siap untuk dijadikan Sebagai isian Tapi ini kita dinginkan terlebih dahulu Sekarang kita akan menyiapkan Kulit pangsitnya Ini saya gunakan kulit pangsit Yang ukuran kecil Dan memang agak tipis ya Kalau bisa gunakan kulit pangsit Yang tebal Agar nanti bentuknya bagus Kulit pangsit seperti ini Saya beli harganya 8.000 rupiah per 500 gram Isinya ada sekitar 50 lembar Dan untuk satu resep ini Kita hanya memerlukan 18 lembar aja Nah dua sisi kulit pangsit ini Kita lipat seperti ini Sampai bertemu di tengah Kemudian ini agak kita tekan ya Lipatannya agar lebih rapi Nah ini kita gunting bagian pinggirnya Seperti ini Ini panjang guntingannya Sama seperti lebar lipatan Nah ini kita gunting di keempat sisinya Nah kira-kira jadinya seperti ini Kemudian ini bagian pinggirnya Diberi larutan terigu sebagai perkat Kemudian ini kita lipat Di keempat sisinya seperti ini Jadi nanti akan terbentuk seperti mangkuk Nah jadinya seperti ini Bagaimana mudah ya bun ya Cara membuatnya Ambil satu lembar kulit pangsit Kemudian dua sisinya Kita lipat seperti ini Sampai bertemu di bagian tengahnya Kemudian ini kita rapikan Di bagian lipatannya Ditekan ya agar lebih rapi Kemudian ini digunting di keempat sisinya Ini panjang guntingannya Sekitar 1,5 cm ya Atau sama dengan lebar lipatannya Kemudian ini dilipat seperti ini Membentuk mangkuk Oh iya membuat mangkuk dari kulit pangsit Seperti ini Akan lebih mudah jika kita menggunakan Kulit pangsit yang tebal dan lentur Jadi usahakan menggunakan kulit pangsit Yang baru ya dan masih lembab Karena jika menggunakan kulit pangsit Yang lama biasanya lebih getas dan kering Dan akan mudah patah saat ditekuk Nah lakukan hal yang sama Sampai selesai Dan untuk satu resep ini Kita memerlukan sekitar 15 mangkuk pangsit Seperti ini Nah jika sudah dilipat Membentuk mangkuk seperti ini Kemudian ini diisi dengan Adonan tape susu yang tadi sudah kita buat Ini mengisinya gak usah penuh-penuh Sisakan sedikit di bagian atas Untuk nanti kita meletakkan topping Nah ini dirapi-rapikan Sambil ditekan-tekan Bagian atasnya juga diratakan Nah jadinya seperti ini Bagaimana mudah ya bunya cara membuatnya Ambil satu mangkuk pangsit Kemudian ini diisi dengan tape susu yang tadi sudah kita buat Ini kita isi jangan sampai penuh Sisakan sedikit di bagian atasnya Untuk nanti kita meletakkan topping Nah ini sambil ditekan-tekan ya Untuk mengisi setiap sudutnya Dan juga diratakan bagian atasnya Jika bunda membuat seperti yang ada di video Nanti akan dihasilkan sekitar 15 pangsit isi tape susu seperti ini Lakukan hal yang sama sampai selesai Nah ini sudah diisi dengan tape susu Jika sudah seperti ini Ini akan langsung digoreng aja Siapkan minyak cukupnya dalam ojan untuk menggoreng Dan jika minyaknya udah panas Langsung aja dimasukkan pangsit isi tape susunya Ini kita goreng sampai kulit pangsitnya crispy dan berwarna agak kecoklatan Nah jika kulit pangsitnya ini udah kokoh Ini bisa langsung dibalik aja ya Agar matangnya merata Nah seperti ini udah mateng Ini bisa langsung diangkat dan diteriskan Untuk yang berikutnya sama Ini kita goreng menggunakan api sedang Sampai kulit pangsitnya ini crispy Nah ini yang tadi barusan digoreng Hmm ini terlihat sangat lezat dan crispy Dan ini akan semakin menarik dan lezat lagi Jika diberi topping Ini kita oles dulu ya dengan sedikit susu es kaim putih Untuk melekatkan toppingnya Kemudian ini diberi topping keju parut yang tadi sudah disiapkan Nah jadinya seperti ini Untuk toppingnya silahkan divariaskan aja ya Bisa juga dipadukan dengan mesis ataupun glas Silahkan disuaikan dengan selera dan budget harga jualnya jika untuk jualan Jika untuk dititip-titip di kantin Bunda bisa kemas menggunakan plastik mica Ini saya gunakan yang ukuran 7x14 cm Ini bisa diisi 3 buah Oh ya jangan lupa tembalkan label sticker thank you Agar terlihat lebih menarik Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box Ini dikemas aja menggunakan plastik mica kecil Oh ya jika bunda tertarik membeli label sticker thank you seperti ini Agar lebih mudah Saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi Silahkan dicek Soal rasa jangan dilakukan lagi Ini enak loh bun Ini jika dimakan hangat-hangat Kulit pangsitnya crispy Berpadu dengan lezatnya Tapi susu yang ada di sebelah dalam Ini tapi susunya lembut banget Manisnya pas Dan topping keju di atasnya semakin menambah kelezatannya Pokoknya ini mantep banget Bunda harus coba ya Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Untuk kerincian model dan resep Sudah saya tulis di deskripsi Silahkan dicek Tapi untuk model dan harga jual Silahkan disuaikan lagi dengan model real yang bunda keluarkan Karena ini hanya hitungan kasarnya aja Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda laris manis Mohon maaf ya jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum bunda Kali ini kita buat lagi ide jualan murah meriah Berbahan dasar roti Selain tampilannya yang unik Rasanya juga lezat Jika untuk jualan Jika untuk jualan Insyaallah laris manis Yuk langsung ikuti aja cara pembuatannya Pertama-tama siapkan sosis 4 buah Ini sosis sapi ya Bunda bisa menggunakan sosis ayam Ataupun bakso Silahkan disuaikan aja dengan selera Sosisnya ini dipotong dadung kecil-kecil Dan ini saya beli yang ukuran sedang Panjangnya sekitar 11 cm Harganya 900 rupiah Nah jika sudah Ini sosisnya bisa disisikan terlebih dahulu Kemudian siapkan juga daun bawang Satu batang Ini daun bawangnya juga diiris tipis seperti ini ya Siapkan 2 siung bawang merah Dan 2 siung bawang putih Ini bawang putihnya diiris tipis Kemudian dicincang Dan begitu juga dengan bawang merahnya Diiris tipis Kemudian dicincang kasar Atau kalau mau diulek juga gak apa-apa ya Siapkan juga cabai merah keriting Ini saya gunakan sedikit Hanya 3 buah Kalau bunda suka pedas Boleh ditambah lagi cabainya Cabainya ini diiris tipis seperti ini Untuk sayurannya Saya gunakan wortel ukuran agak besar 1 buah Wortelnya ini dibotong dadung kecil-kecil Atau kalau mau lebih mudah dan cepat Boleh juga diserut menggunakan serutan sayur Siapkan juga makaroni rebus 50 gram Untuk makaroni ini Modalnya 18 ribu rupiah per 1 kilogramnya Makaroni ini akan dilunakan dengan cara direbus Atau boleh juga kalau mau direndam menggunakan air panas Tapi memang nanti lebih lama ya Sambil menunggu makaroninya ini lunak Kita akan menyiapkan bahan lainnya Siapkan mangkuk dan masukkan tepung terigu 1 sendok makan Tambahkan juga 2 sendok makan susu SKM putih Atau boleh juga diganti dengan setengah saset SKM yang ukuran kecil Kemudian ini dilarutkan dengan 200 ml air Jika lurutan terigu susunya sudah Ini bisa disisihkan terlebih dahulu Sekarang kita akan melihat makaroni yang tadi direbus Nah ini udah mateng ya Makaroninya udah lunak Tapi teksturnya juga masih kokoh Ini udah bagus Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan Kemudian siapkan wajan Dan masukkan 1 sendok makan margarin Ini margarinnya untuk menumis Kalau misalnya mau diganti dengan minyak sayur juga gak apa-apa Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar Nah ini kita tumis sampai bawangnya matang dan wangi Nah seperti ini udah cukup Jika udah seperti ini Kemudian masukkan cabai yang sudah diiris tipis Tambahkan juga sosis yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil Juga masukkan wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil juga Nah ini kita oseng-oseng sebentar Sampai wortelnya ini agak layu dan sosisnya matang Nah seperti ini udah cukup Kemudian masukkan makaroni yang tadi sudah dilunakan Masukkan juga seasoningnya Ini ada garam setengah sendok teh Kaldu bubuk 1 sendok teh Lada bubuk 1.4 sendok teh Dan gula pasir 1.4 sendok teh Setelah rata Kemudian masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis Terakhir baru masukkan larutan terigu dan susu yang tadi sudah kita siapkan Nah ini saya masukkan setengahnya dulu agar mudah mencampurnya ya Nah sisanya ini saya masukkan lagi semua Karena memang kita memerlukan adonan yang agak encer Agar nanti mudah saat memasukkannya sebagai isian Nah ini kita aduk-aduk lagi sampai tepung terigunya ini matang Tapi jangan terlalu kering ya bun ya Karena jika terlalu kering nanti terlalu kental saat sudah dingin Dan sulit untuk dimasukkan ke dalam roti Nah seperti ini udah cukup ya Ini kekentalannya kira-kira seperti ini Ini bisa dikoreksi rasanya Jika sudah oke bisa dimatikan api kompornya Dan dipindahkan ke dalam wadah Ini akan didinginkan terlebih dahulu Sekarang kita akan menyiapkan kulitnya Untuk kulitnya ini saya gunakan roti tawar yang murah meriah aja Satu pak seperti ini harganya hanya 5.000 rupiah Isinya ada 12 lembar Tapi ini gak kepakai semua Yang terpakai nanti hanya 6 lembar aja Rotinya ini digunting 2 seperti ini Untuk larutan pencelupnya Gunakan tepung terigu sekitar 3 sendok makan Yang dilarutkan dengan secukupnya air Tapi ternyata 3 sendok makan ini kurang banget ya Karena nanti kita akan memerlukan sekitar 6 sendok makan Jadi 2 kali lipatnya ya Nah ini kita larutkan dengan air Sampai didapat kekentalan yang sedang Nah kira-kira teksturnya seperti ini ya Ini udah cukup Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan pencelup Kemudian celupkan 2 buah roti Yang tadi dipotong 2 Ini kita celupkan merata ke permukaannya Ini langsung dibaluri dengan tepung panir Sambil agak ditekan-tekan Terutama di bagian pinggirnya ya Harus kena terigu dan panir Agar nanti bagian pinggirannya ini Gak terbuka saat kita goreng Setelah dipanir semua Ini akan langsung digoreng aja Siapkan minyak secukupnya dalam wajan Untuk menggoreng Jika minyaknya udah panas Langsung kita goreng roti panirnya Sampai tepung panirnya ini crispy Dan berwarna agak kecokatan Nah ini yang udah digoreng sebagian Dan ini akan digunting seperti ini ya Jadi ini nanti bagian tengahnya Ada bolongnya gitu Untuk memasukkan isian Ambil setengah bagian roti Yang tadi sudah digunting Ini bagian tengahnya dilebarkan Dan diisi dengan Makaroni sosis yang tadi udah disiapkan Nah ini kita isi sampai penuh ya Sampai keluar seperti ini Sambil agak dipadat-padatkan Nah jadinya seperti ini Bagaimana mudah bun ya Cara membuatnya Untuk makaroninya ini Saat kita masukkan sudah dingin seperti ini Jadi lebih kokoh ya teksturnya Dan gak terlalu lengket Jadi walaupun bunda kemas menggunakan plastik Jika untuk jualan Ini insya Allah makaroninya ini Gak akan terlalu lengket kemana-mana Yang penting makaroninya ini Sudah benar-benar dingin Jika bunda membuat seperti yang ada di video Maka nanti akan dihasilkan Roti isi rogut makaroni Sebanyak 12 buah Nah ini sebagian yang sudah diisi Dengan rogut makaroni sosis Dan ini secara ukurannya Lumayan jumbo ya Dan pastinya mengenyangkan Selain dijual satuan Ini juga bisa bunda kemas Menggunakan plastik Mika Apalagi jika untuk dititip-titip Di kantin Ataupun di warung sayur Dan karena ukurannya lumayan besar Ini cuma bisa diisi 2 buah Atau ini juga cocok Untuk dijadikan sebagai snack box Ini dikemas aja Menggunakan plastik OPP Gunakan yang ukuran 9x9 cm Oh ya jika bunda tertarik Membeli label sticker thank you Seperti ini agar lebih mudah Saya sudah menuliskan link Pembelian online-nya di deskripsi Silahkan dicek Soal rasa Jangan diragukan lagi Ini enak loh bun Ini jika dimakan hangat-hangat Roti bagian luarnya crispy Berpadu dengan lezatnya Rogut makaroni sosis Yang ada di sebelah dalam Ini rogut makaroni sosisnya gurih Teksturnya lembut Berasa creamy dari susunya Hmm ini cocok dimakan Dengan roti crispy seperti ini Bunda harus coba ya Ini sangat cocok untuk dijadikan Sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Untuk kerincian model dan resep Sudah saya tulis di deskripsi Silahkan dicek Tapi untuk model dan harga jual Silahkan disesuaikan lagi Dengan model real yang bunda keluarkan Karena ini hanya hitungan kasarnya aja Apalagi harga di setiap daerah Bisa berbeda-beda Terima kasih ya Sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda laris manis Mohon maaf ya jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum bunda Kali ini kita buat camilan enak Murah meriah berbahan dasar ubi Ini enak banget Cuman model kecil Membuatnya mudah Dan insya Allah laris manis Yuk langsung simak videonya Pertama Siapkan biskuit yang bentuknya bulat Ini mereknya bisa apa aja ya Ini saya gunakan biskuit lemonio Ini saya beli satu bungkus Harganya 9.000 rupiah Isinya ada sekitar 50 keping Tapi untuk satu resep ini Nggak kepakai semua Yang kepakai hanya sekitar 36 keping aja Kemudian siapkan juga ubi ungu Ini ubinya udah dikukus Beratnya sekitar 500 gram sebelum dikupas Nah ini dikupas terlebih dahulu Kemudian dipotong kecil-kecil Karena ini akan dihaluskan Biar lebih mudah Nah ini dihaluskan menggunakan Centong aja seperti ini Lagian ini masih hangat Jadi masih lunak banget Dan mudah untuk dihaluskan Nah seperti ini udah halus ya Ini ubinya bisa disisikan terlebih dahulu Kemudian siapkan mangkuk Dan masukkan susu SKM putih 3 sendok makan Nah susu SKM putih ini Dilarutkan dengan 70 ml air Ini kita aduk dulu ya Sampai tercampur rata Kemudian siapkan wajan Dan masukkan 70 ml air Yang tadi sudah dicampur Dengan 3 sendok makan Susu SKM putih Kemudian masukkan juga margarin 30 gram Masukkan juga gula pasir 30 gram Tambahkan juga vanili bubuk Satu saset kecil Atau kalau mau yang cair Juga gak apa-apa Kemudian tambahkan juga garam 1,4 sendok teh Nah ini kita aduk dulu ya Sampai tercampur rata Dan kita masak Sampai airnya mendidih Nah seperti ini udah mendidih Kemudian masukkan ubi Yang tadi sudah dihaluskan Ini kita aduk-aduk ya Dan kita masak Sampai ubinya ini Menyatu dengan air Dan margarinnya Nah seperti ini udah Menyatu ya Air, margarin, dan ubinya Dan ini juga teksturnya Udah kalis banget Ini sama sekali gak lengket Jika sudah seperti ini Ini bisa dimatikan api kompornya Dan kita angkat Dan dipindahkan ke dalam wadah Ini akan didinginkan terlebih dahulu Oh ya siapkan juga wijen Ini saya gunakan wijen yang curah Harganya 9 ribu rupiah Isinya 100 gram Tapi ini gak kepakai semua Paling yang kepakai hanya sekitar 30 gram aja Juga siapkan untuk isinya Untuk isinya saya gunakan Yang praktis Yaitu coklat block Ini coklatnya dipotong kecil-kecil aja ya Dan karena ini masih agak beku Jadi agak hancur saat dipotong Gak apa-apa Dan untuk satu resep ini Kita memerlukan sekitar 30 gram Kemudian ambil sedikit adonan ubi susu Jika ditimbang Beratnya sekitar 30 gram Ini diisi dengan coklat Yang tadi sudah disiapkan Ini isinya gak usah banyak-banyak ya Karena ubinya juga udah manis Nah ini ditutup kembali Dan dibentuk bulat Kemudian ini dipipihkan Dengan diameter yang kurang lebih sama Dengan diameter biskuit yang kita gunakan Nah jadinya seperti ini Saya ulangi lagi ya bunya Ambil sedikit adonan Jika ditimbang beratnya sekitar 30 gram Kemudian ini diisi dengan coklat Yang tadi sudah disiapkan Nah ini ubi susunya Ditutup kembali ya Dan dibentuk bulat Setelah berbentuk bulat Kemudian dipipihkan Ini kita pipihkan Kurang lebih besarnya Seperti besar lingkaran biskuit Yang kita gunakan Lakukan hal yang sama Sampai selesai Jika bunya membuat Seperti yang ada di video Maka satu resep ini Akan menghasilkan Sekitar 18 ubi susu Isi coklat Seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai selesai Kemudian ambil Satu keping biskuit Dan letakkan Ubi susu isi coklat Dan ini ditimpak lagi Dengan satu keping biskuit Ini sambil agak Kita rapi-rapikan Pinggirnya ya Biar ngepas Dengan besar biskuitnya Kemudian ini Dicelupkan ke dalam Kocokan putih telur Dan langsung Pinggirannya ini Dibaluri dengan Biji wijen Merata ke seluruh Sisi pinggirnya Nah jadinya Seperti ini Bagaimana mudah bunya Cara membuatnya Ambil satu keping biskuit Kemudian letakkan Ubi susu isi coklat Dan ini ditutup lagi Dengan satu keping biskuit Nah ini Dirapikan bagian Pinggir-pinggirnya Biar ngepas Ubinya ya Dengan biskuitnya Jika sudah rapi Kemudian ini Dicelup pinggir-pinggirnya Ke kocokan putih telur Dan ini Langsung dibaluri Dengan biji wijen Ke seluruh Sisi pinggirnya Jika bunda Membuat seperti Yang ada di video Maka nanti Akan dihasilkan Sekitar 18 biskuit Ubi susu Isi coklat Seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai selesai Nah jika sudah Diisi semua Ini akan langsung Digoreng Siapkan minyak Cukupnya dalam wajan Untuk menggoreng Dan jika minyaknya Udah panas Langsung aja Dimasukkan Ubi susu Isi coklatnya Nah ini kita goreng Sampai biskuitnya Dan biji wijennya Agak berwarna Kecoklatan Jangan lupa dibalik Agar matangnya Merata Ini kita goreng Menggunakan Api sedang Cenderung kecil aja Dan gak usah Lama-lama Karena biskuitnya ini Cepat gosongnya ya Nah seperti ini Udah matang Ini bisa langsung Diangkat Dan ditiriskan Untuk yang berikutnya Sama Ini tetap Kita goreng Dengan api sedang Cenderung kecil aja Sampai biskuitnya ini Berwarna Agak kecoklatan Nah ini yang tadi Barusan digoreng Hmm Selain rasanya Yang memang Sangat lezat Juga tampilannya Terlihat unik Dan menarik Selain dijual satuan Ini juga bisa Bunda kemas Menggunakan Plastik Mika Ini saya gunakan Yang ukuran 7x14 cm Ini bisa diisi 3 buah Jangan lupa Tempelkan Nabel sticker Thank you Agar terlihat Lebih menarik Atau Ini juga cocok Banget Untuk dijadikan Sebagai snack box Ini dikemas Menggunakan Plastik Mika Yang ukuran kecil Ini ukuran Mikanya Pas banget ya Oh ya Jika bunda tertarik Membeli label Sticker thank you Seperti ini Agar lebih mudah Saya sudah menuliskan Pembelian online Di deskripsi Silahkan di cek Soal rasa Jangan diragukan lagi Ini enak loh bun Dan saat masih hangat Ini biskuit Dan biji wijennya Juga crispy Cocok banget Dimakan dengan Ubi isi coklat Seperti ini Ini coklatnya Juga lumer Pokoknya ini Mantep banget Rasanya juara Bunda harus coba ya Ini sangat cocok Untuk dijadikan Sebagai ide jualan Ataupun Sekedar camilan keluarga Untuk rincian modal Dan resep Sudah saya tulis di deskripsi Silahkan di cek Tapi untuk modal Dan harga jual Silahkan disuaikan lagi Dengan modal real Yang bunda keluarkan Karena Ini hanya hitungan Kasarnya aja Apalagi harga Di setiap daerah Bisa berbeda-beda Terima kasih ya Sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda Laris manis Mohon maaf ya Jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton videonya Terima kasih telah menonton videonya Terima kasih telah menonton videonya Terima kasih telah menonton videonya